Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sekarang bekerja demi untuk menyekolahkan putra dan putrinya, coba dimenangkan, kata Ustadz. Kemudian terakhir dilanjutkan penyerahan hadiah bagi para juara 1, 2, dan juara 3 dari setiap perlombaan, 1. Lomba ajan, 2. Lomba puisi, 3. Lomba doa, 4. Baca almar janji, 5. Lomba sholat jenazah, dan hadiah yang diserahkan langsung oleh Haji Salim Fahri Siregar. Kepala Sekolah MTS Islamiyah, Murniati Siregar, yang didampingi beberapa gurunya, ketika diwawancarai ia menjelaskan, acara maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, kita ada kegiatan beberapa item perlombaan, guna untuk mendorong anak agak lebih rajin lagi belajar, adapun soal jumlah murid itu lebih dari 6.000 orang siswa dan siswinya, pungkas kasek MTS Islamiyah. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Acara apa ini, Bu? Acara Muali Nambu. Assalamualaikum, wabarakatuh. Jadi, di dalam hal ini, Bu, ada perlombaan-perlombaan, Bu, yang dilaksanakan oleh MTS? Itu saya silakan kepada kejuapan itu, ya, yang bisa menjawabnya, Pak. Ya, silakan berkulau. Perlombaan itu ada beberapa tingkatan, kelas 7, lomba ajan dengan lomba puisi. Kelas 8, lomba al-barjanji dengan lomba doa setelah sholat fardu. Kelas 9, lomba sholat jenajah. Jadi, untuk jumlah daripada siswa-siswi di MTS itu berapa jumlahnya, Bu? Silakan, Bu. 649 orang. Berapa, Bu? 649 orang. Oke, Bu. Terima kasih, ya. Terima kasih. Daaah.